Guys, balik lagi di channel kita bersama gue Richard Gue Meli Dan pada kesempatan kali ini, kita ingin ngelakuin challenge apa? Yaitu lemon versus salty food Jadi sebenernya kita mau ngelakuin salty versus sour Tapi sournya kita pake lemon ya Semuanya kita pake lemon Khusus edisi lemon Yuk kita langsung mulai aja ke challenge Challenge-nya Oke guys, ini ada undiannya disini Jadi di undian ini terdapat 5 salty food Dan juga terdapat 5 sour ya 5 lemon gitu Jadi nanti kita ngambilnya ngacak ya Jadi bisa jadi gue salty dia sour Bisa juga sebaliknya Bisa juga dapet bodohnya asin atau asem Betul, bodohnya asin atau bodohnya asem ya Langsung aja kita ambil ya Oke Gue juga udah ambil Mari kita lihat dapet apa Dapet apa? Gue dapetnya salty guys Gue juga dapetnya salty Oke, jadi kita sama-sama dapet salty Salty Oke Nah, di ronde pertama ini makanannya udah ada Jadi langsung kita buka aja kali ya Oke, yuk 3, 2, 1 Oke, jadi gue dapet salt cheese Gue dapet karage Sama-sama asin ya Asin lah Berarti kita minyaknya udah Kita coba aja ya Ambilnya susah betewek Ini guys, salt cheese-nya ya Beruntung kita gak dapet tembong Untuk pertama masih pada sama-sama beruntung ya Gak ada yang dapet zonk Sama asin banget Sama asin juga Sama asin lah Gak ada asin lah Mau ditakar lagi aja Berarti Di undiannya ada sisa 8 ya Berarti ada 5 sour, 3 salty Langsung aja kali kita Kita undi lagi ya Kalau undi lagi masuk ke Ronde kedua Oke guys Sekarang kita udah ada di ronde kedua Dan ini dia undiannya Sisa 8 Jadi ada 5 sour dan 3 salty 3 salty ya Yaudah, yuk kita langsung Ambil aja Ambil lagi aja Dan ambil Nih ya guys Kita buka lagi Dapet-apet Saur Iya No Dapet sour guys Dua-duanya dapet yang asem Kita dapet lemon Yaudah, yuk kita langsung aja Makan lemon Ini ada lemonnya langsung ya Langsung Dapet lemon lah Udah dapet sour Jadi kita langsung buka aja 3 2 1 Aduh gawan sih Ah No Oke Ini dia lemonnya guys Jadi kita akan langsung Makan aja Aduh gini ya Yuk 3 2 1 Oke Aduh ampun Jadi ternyata challenge ini Sangat tidak menyenangkan Kayaknya Kalo dapet yang sour Asem Asem banget Aduh Seriusan gue butuh minum Lu butuh minum Ya udah langsung aja kita lanjut ya Ke ronde berikutnya Ya Sekarang sudah tiba di ronde berikutnya Ronde 3 Ya langsung aja kita Ini ya Kita undi lagi Dengan cara kita buat koyangkan Aduh Aduh jatuh Pulang lagi deh Ya boleh diambil Aduh Ngeri ya Gering-geri sedap gitu ya 3 2 1 No Dapet salti Yeah Dapet salti Guys Dapet salti Yes Aduh Gak lagi deh makan lemon Tapi Yaudah lah Ya mau gimana lagi Do it for the video Oke guys Sekarang kita lanjut So lihat aja Makanannya apa Langsung kita lanjut aja Jadi guys Di depan kita udah ada makanannya Gue dapet sour lagi Lemon Gue dapet Salty Langsung kita buka Kita langsung buka aja Dapet ini loh Gue dapet kritik ya Eh bukan Kenteng Kenteng bener ya berarti ya Baked potato gitu Oh iya bener Rasa kimchi Ini asin silah kan Yaudah Gue nunggu lu buka deh Gue takutnya agak berantakan sih Gue dapetnya lemon nih guys Nah ini udah gue buka ya Rasanya Jadi dimentuknya bulet gini ya Tapi gue bakal makan setengah aja sih Segini lah ya Seperempat aja ya Aduh 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 13 13 14 14 15 15 14 15 14 15 15 16 150 15 15 15 15 16 15 17 16 15 16 16 18 iya jadi kita udah abis ini bakal dapet lemon lagi yaudahlah tapi gapapa gua dapet salti lumayan gua juga dapet salti lumayan kita lintung, liat aja makanan aja langsung aja kita liat nah ini udah ada makanan yang keempat semuanya salti kita berdua dapet salti lagi berarti abis ini ga usah kita ambil lagi udah pasti dapet yang lemon salti ya iya bener jadi kita bakal dapet lemon lagi yaudah gapapa, sekarang kita buka ini dulu ya yuk langsung buka dapetnya apa sapi ya itu ya iya jadi gua kayak dapet sapi ini guys gua dapet pilus ya pasti kalian banyak tuh yang suka sama pilus iya pilus emang karena emang enak dibakan sama mie, sama nasi goreng itu bisa iya sama nasi biasa aja langsung lu cemilin juga bisa ini yaudah enak salti yaudah pilus rasanya enteng aja sih bukan cemilan yang berat kayak ciki-ciiki kayak citos gitu pilus tuh sebenernya enak banget kalo buat makan nasi bener kayak kata lu makan ini apa gua suka banget terutama ngerasa sapi panggang gue enak banget buat dimakan sama nasi karena lu kayak jadi lebih berat gitu kalo seandainya pilus yang merah itu yang pedas enak sih tapi lebih enak kayaknya buat dicemilin aja hmmm kalo ini emang buat nasi mie cocok apalagi kalo sama indomie sih ini enak banget yuk abis ini lo yuk boleh boleh banget indomie pake pilus emang boleh banget jadi udah abis makan yang asem-asem dan asin yaudah disini kita mau indomie aja oke guys sekarang kita mau langsung lanjut ke ronde terakhir terakhir dimana kita berdua dapet yang pasti asem hmmm kita berdua bakal makan lemon guys nah guys ini dia ronde terakhir kita dan ronde yang paling asem guys karena kita sama-sama dapet sour dan sudah pasti ini adalah lemon lagi dengan ronde pertama juga kita berdua dapetnya asem sih enggak yang pertama salti oh iya salah pertama salti kedua sour ya itu parah sih jadi yaudah kita langsung buka aja langsung kita buka hmmm gawat teman kita si lemon ini sangat gawat ya pake apa-apa lagi gak? yaudah kita dia dapet 3, lu dapet 3 kali ya? ya gue dapet 3 kali guys yuk langsung 3, 2, 1 aduh asem banget parah aduh kacau ini sih ampun dah gue malah makin asem ya? setiap kali makan malah makin asem iya jadi emang sih maksudnya dia kayak pas dimasukin ke dalam mulut gitu kan ya air lemonnya tuh asem banget setelah abis itu ya ilang ga lemah kemudian ya tapi misalkan abis itu makan lagi asem lagi gitu jadi dia gak bukan kayak sambel kalian kalo dimakan berkali-kali pedasnya hilang sebenernya sih mungkin sambel bukan pedasnya hilang ya tapi mungkin gak gitu merasa aja iya lebih lebih terbiasa tapi kalo ini gak guys aduh serius sangat ya kali-kalian makan sama asemnya gak ada beda gitu ya bener-bener asem banget gak tahan gak tahan pokoknya aduh kalo dikasih lemon lagi gak deh gak mau lagi deh berarti belum tentu ada episode kedua mungkin tapi bisa juga ada lagi ada lagi kita masih gak tau ya kalo kalian misalkan suka kita ngelakuin challenge kayak gini dengan yang lemon-lemon dan yang mungkin langsung di like aja kali langsung di like aja abis itu share ke kawan-kawan kali ya dan juga jangan lupa komen di bawah kalian punya ide apa lagi ya cukup sekian video kita hari ini jangan lupa buat subscribe kita like video-video kita dan juga share ke kawan-kawan kalian semua sampai jumpa dadah selamat menikmati terima kasih